Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika kemudian dia melakukan banyak karya Ternyata para ahli taurat, orang-orang farisi dan sebagainya Merasa iri hati, merasa tidak terima Karena selama ini merekalah yang menjadi pusat perhatian dari banyak orang Dan ketika pusat perhatian itu beralih kepada Yesus Padahal motivasi Yesus kita tahu baik Cara-cara yang dilakukannya juga baik dan buahnya juga baik Tetapi oleh karena orang-orang pada zaman itu telah tertutupi oleh kepentingan dirinya sendiri Dibutakan oleh keinginan dirinya sendiri Maka mereka tidak bisa melihat kebaikan dalam diri Yesus itu Menjadi sebuah renungan bagi kita Mari kita mencoba untuk mendalami hati kita masing-masing Semayang kita pun juga semakin berhati-hati untuk berbuat sesuatu Dan juga menilai orang lain Supaya kita juga tidak sembarangan menuduh kuasa-kuasa roh kudus yang menyertai orang Menjadi kuasa-kuasa kegelapan Pujilah Tuhan Hai umat beriman Mari bernyanyi Dan mengucap syukur Persembahkanlah Di altar yang luhur Kurban pujian Di uhuk langit Surya sudah terbit Menghalau kabut Dan gelap kulita Dilambangkannya Kristus Tuhan kita Yang telah bangkit Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan bersamamu Dan bersama Roh Selamat pagi berkah dalam Selamat pagi berkah dalam Kita siapkan hati dan budi kita untuk merayakan Peringatan Santo Francisco dari Sales pada perayaan Ekaristi hari ini Kita mohon pada Tuhan Agar kita sungguh-sungguh memiliki kebijaksanaan iman Sebagaimana ditelahdankan oleh Santo Francisco Sales Yang kita beringati pada pagi ini Kita hening senak, kita siapkan hati dan budi kita Dengan terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kelemahan diri kita di hadapan Tuhan Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa Dan pada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan Dengan perbuatan dan kelalaian Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa Oleh sebab itu saya mohon Pada Santa Perawan Maria Pada para malaikat dan orang kudus Dan kepada saudara sekalian Supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita Semoga Allah yang Maha Kuasa Mengasihani kita, mengampuni dosa kita Dan mengantar kita ke hidup yang kekal Amin Marilah berdoa Alah Bapak, asal dan tujuan hidup kami Demi keselamatan sesamanya Santo Francisco Sales Oskopmu Sanggup menjadi segalanya bagi semua orang Perkenankanlah kami mengikuti teladannya Selalu mewartakan cinta kasihmu dalam melayani kepentingan sesama Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan dikau Dalam persatuan roh kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Engkau lah yang akan mengembalakan umatku Israel Pembacaan dari kitab kedua Samuel Sekali peristiwa Datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron Mereka itu berkata Ketahuilah kami ini darah dagingmu Telah lama engkau lah yang memimpin segala gerakan orang Israel Yakni sejak Saul memerintah atas kami Lagi pula Tuhan telah bersabda kepadamu Engkau lah yang harus mengembalakan umatku Israel Dan engkau lah yang menjadi raja atas Israel Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka disana dihadapan Tuhan Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel Pada saat menjadi raja itu Daud berumur 30 tahun Dan selanjutnya 40 tahun lamanya ia memerintah Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun Atas seluruh Israel dan Yehuda Kemudian raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem Menyerang orang Yebus penduduk negeri itu Tetapi mereka itu berkata kepada Daud Engkau tidak sanggup masuk kemari Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau Maksud mereka Daud tidak sanggup masuk ke sana Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion Yaitu kota Daud Maka makin lama makin besarlah kuasa Daud Sebab Tuhan Allah semesta alam menyertai dia Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Kesetiaan dan kasihku menyertai raja Kesetiaan dan kasihku menyertai raja Pernah engkau berbicara dalam penglihatan Kepada orang-orang yang kau kasihi Engkau berkata telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu Kesetiaan dan kasihku menyertai raja Aku telah mendapat Daud hambaku Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus Maka tanganku tetap menyertai dia Bahkan lenganku meneguhkan dia Kesetiaan dan kasihku menyertai raja Haleluya 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 Penepus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut Dan menerangi hidup dengan Injil Haleluya Haleluya Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Markus Simuliakanlah Tuhan Pada suatu hari datanglah ahli-ahli taurat dari Yerusalem Dan berkata tentang Yesus Ia kerasukan bel sepul Ada juga yang berkata Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan Maka Yesus memanggil mereka Lalu berkata pada mereka dalam perumpamaan Bagaimana iblis mengusir iblis Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah Kerajaan itu tidak dapat bertahan Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah Rumah tangga itu tidak akan dapat bertahan Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri Kalau ia terbagi-bagi Ia tidak dapat bertahan Malah sudah tamatlah riwayatnya Camkanlah Tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat Untuk merampas harta bendanya Kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu Aku berkata kepadamu Sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni Ya semua hujat yang mereka ucapkan Tetapi apabila seorang menghujat roh kudus Ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal Yesus berkata demikian karena mereka bilang Bahwa ia kerasukan roh jahat Demikianlah sabda Tuhan Terpucilah Kristus Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih Selamat pagi berkah dalam Yesus dituduh oleh orang-orang pada zaman itu Atas segala karya yang telah dilakukannya Yang banyak dilakukan oleh karena Yesus pengen menolong orang Tetapi justru dia dituduh memiliki kuasa jahat Dia bisa menyembuhkan banyak orang dengan ajaib Dituduh karena dia memiliki kuasa jahat Dia memiliki kuasa dari belsebul Seringkali orang karena pandangannya sendiri Orang karena iri hati Orang karena pengen dirinya yang diutamakan Dan sebagainya Orang bisa saja lalu melihat banyak karya orang lain yang semestinya baik Menjadi karya yang seakan-akan tidak baik Parahnya lagi Kalau orang ini lalu menggiring opini Seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu Yang kemudian menggiring opini bahwa Yesus melakukan seperti itu Oleh karena kuasa belsebut Kita semua telah banyak merenungkan Bahwa segala sesuatu yang dilakukan Ketika memiliki motivasi baik Dilakukan secara baik Buahnya pasti baik Maka setiap kali kita menilai Perbuatan banyak orang Atau orang lain Atau bahkan diri kita sendiri Cobalah untuk merenungkan Apakah motivasi perbuatan saya baik Apakah cara-cara yang saya lakukan juga bisa baik Maka kalau dengan demikian Maka buahnya juga pasti baik Dan kita juga sering merenungkan Yang namanya buah Dari sebuah perbuatan baik Itu juga tidak akan serta-merta Bisa kita rasakan saat itu juga Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Ketika kemudian Dia melakukan banyak karya Ternyata para ahli taurat Orang-orang farisi dan sebagainya Merasa iri hati Merasa tidak terima Karena selama ini mereka lah yang menjadi pusat perhatian Dari banyak orang Dan ketika pusat perhatian itu Beralih kepada Yesus Padahal motivasi Yesus Kita tahu baik Cara-cara yang dilakukannya juga baik Dan buahnya juga baik Tetapi oleh karena orang-orang pada zaman itu Telah tertutupi oleh kepentingan dirinya sendiri Dibutakan oleh keinginan dirinya sendiri Maka mereka tidak bisa melihat kebaikan Dalam diri Yesus itu Menjadi sebuah renungan bagi kita Mari kita mencoba untuk mendalami hati kita Semoga kita pun juga semakin berhati-hati Untuk berbuat sesuatu Dan juga menilai orang lain Supaya kita juga tidak sembarangan Menuduh kuasa-kuasa roh kudus yang menyertai orang Menjadi kuasa-kuasa kegelapan Semoga Tuhan menyertai hidup kita Menerangi hidup kita Agar kita semakin bijaksana Di dalam beriman Akunglah misteri iman kita Penyelamat dunia Selamatkanlah kami Karena melalui salib dan kebangkitanmu Engkau telah membebaskan Amin Marilah berdoa Allah Bapak yang maha pengasih Kami telah menyambut sakramen pembawa keselamatan Kami mohon Semoga kami dapat meneladan cinta kasih Dan kehalusan budi Santo Francisco Sales Agar pada suatu ketika Kami kau perkenankan ikut serta memujimu di surga Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami Amin Tuhan bersamamu Dan bersama roh Kita semua Sanak saudara yang juga kita bawa dalam doa Keluarga kita Dan komunitas kita Dimanapun berada Senantiasa diberkati Allah Yang maha kuasa Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Dengan ini perayaan ekaristi kita Telah selesai Syukur kepada Allah